Jelang Ramadan produksi tempe di kota Cirebon terpantau stabil, hal itu terlihat di salah satu home industri pembuatan tempe di Jalan Pangeran Derajat, Kecamatan Kesambi. Saat ini dalam proses pembuatan tempe yang membutuhkan waktu 3 hari mencapai 1 kuintal lebih. Untuk harga kedelai sendiri, saat ini sedang turun di angka Rp11.000 per kilogram dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Untuk penjualan tempe sendiri, meliputi pasar perung harja mukti, pasar mundu, dan pesanan perorangan. Harga jual tempe sendiri bervariasi sekitar Rp30.000-Rp50.000 tergantung dari ukuran tempe yang diproduksi. Pemilik pabrik tempe, Hari mengatakan, produksi serta penjualan tempe pada saat bulan Ramadan biasanya mengalami penurunan produksi hingga 50%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat pembeli dan banyak penjual gorengan yang tutup saat bulan Ramadan. Jadi orang itu nyebebasnya kepalet, nasi kuning, tempe, goreng-gorengan, kan lain, jadi mengurangi pada libur itu. Nah, di lebaran itu kembali lagi gitu, ini kan bulan basah. Ilham Syah Prayoga, RJTV, Cirebon.